Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana tular foto Dabita Sabri pegang pencuci muka lelaki selepas terjun netizen terkejut. Atlet terjun negara Nur Dabita Sabri mencuri perhatian warga maya apabila dipercayai menggunakan pembersih muka lelaki semasa melakukan terjunan di sebuah acara sukan. Menurut silaman sosial Twitter tuladok keping foto Dabita memegang pembersih muka garniomen sebotol air minuman sukan Gatorade yang digongsikan oleh pengguna TikTok. Meninjau ke ruangan komen, ramai warga maya berpendapat pembersih muka tersebut digunakan untuk membilas wajah sebaik saja terjunan dilakukan. Selain itu, ada juga yang membuat pendedahan mereka menggunakan pembersih muka yang sama karena suka dengan kesan berangin. Aku lelaki pun sampai 8 skin case kali pakai dia pakai garniomen usik seorang warga maya. Relax je mungkin sebab kulit tak makan dengan minyak lagi kot jarang tengok dia bermakeup kata seorang warga maya. Fetch was itu beranginkan naiklah saham, brand tuh nanti ujar seorang warga maya. Tapi kan, garniomen itu sumpah best pakai sebab sejuk pas tumbuh kayak rasa macam auto licin tulis seorang warga maya lagi sehingga kini perkongsian tersebut telah menerima hampir 2.000 tanda suka daripada warga Twitter. Pada acara akhir, 3 minta papan anjal individu sukan olimpik Tokyo 2020 di pusat akuatik Tokyo semalam Dhabita mempamerkan akses membanggakan dengan kutipan 326.15 mata untuk memberi tentangan sengit kepada 5 pusingan. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!